Israel meluncurkan serangan ke Damascusurya hingga menawaskan lima anggota Kortsgarda Revolusi Islam IRGC Iran pada Sabtu 20 Januari tahun 2024. Dikutip dari Tribunews.com menanggapi serangan tersebut, Iran menyatakan haknya untuk balas dendam. Tak tanggung-tanggung, Iran akan membuat telpon Afif mencekam bak neraka, dikutip dari Pars Todai. Ancaman itu disampaikan oleh Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Nasr Kanaani pada Sabtu 20 Januari tahun 2024. Ia mengutuk keras serangan Israel di Suriah hingga mengatakan Iran berhak menanggapi serangan tersebut. Pasalnya, serangan Israel menawaskan lima penasihat militer yang bertugas untuk misi IRGC di Suriah. Tuh Kanaani menyebut kelima personel itu mati syahid, lantaran memiliki peran utama dalam membantu Suriah memerangi terorisme. Bahkan kelima orang itu turut membangun perdamaian bertelanjutan di negara Arab. Woy, pejabat Iran juga mendesa komunitas dan organisasi internasional, khususnya Dewan Keamanan PBB, untuk mengutuk keras Israel. Diketahui Israel menggunakan jejak tempur untuk menyerang sebuah bangunan perumahan di lingkungan Al-Mazeh di ibu kota Suriah. Selain kelima personel IRGC tewas, sejumlah warga setempat juga dilaporkan terbunuh dan mengalami luka-luka. Terima kasih telah menonton! Tribun X Menghadirkan lokal menjadi Indonesia